Ya pemirsa, setelah dua tahun tradisi Balumbo Biduk tidak terlaksana. Di tahun ini, Balumbo Biduk terlaksana dengan meriah. Tradisi ini merupakan sebagai tradisi tahunan dalam memeriakan idul fitri di Kabupaten Sarulangun. Kegiatan ini pun dibuka langsung oleh Bupati Sarulangun, C.N.R.A. langsung bertempat di Sungai Batang Tembesi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setopo. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube Presni Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV, inspirasi kita. Pacu Biduk yang dimulai dengan titik start berada di jembatan Betrix dan Finis melaju ke aliran bawah jembatan panjang Sungai Batang Tembesi. Terlihat meriah dengan semangat para peserta yang merupakan atlet Pacu Biduk yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Sarolangun. Ribuan penonton dan pendukung pun berbaris di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi untuk menyaksikan secara langsung pertunjukan Pacu Biduk yang ditunggu-tunggu masyarakat Sarolangun setelah dua tahun tidak diadakan akibat pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini, Bupati C.N.R.A. dengan semangat dan berharap tradisi tahunan ini dapat terus dilaksanakan dan setiap tahun akan diupayakan terus dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten Sarolangun. Dijelaskan C.N.R.A., Pacu Biduk ini ke depan tidak hanya mempertandingkan peserta dari Sarolangun saja, melainkan kabupaten kota tetangga dalam Provinsi Jambi akan diikut sertakan. Kegiatan Pacu Biduk ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi para atlet di Sarolangun. Situasi ini makin membaik, APBD kita makin baik, rencanakan secara baik. Ya, ini ada Pak Ketua Kondi juga, nanti tolong nanti direncanakan secara baik. Ada Kadis Korada, Lomba Perahu ini diurus dengan baik, direncanakan dengan baik termasuk anggarannya. Sehingga lebaran tahun depan kita bisa melaksanakan lebih kerencana lagi, lebih luas lagi, kalau perlu kita undangkan Kabupaten Tetangga untuk melubuh hidup di Sarolangun. Siap bang. Kalau orang luar datang kamu tidak dapat juara lagi. Atlet Nayung Sarolangun adalah atlet provinsinya Adonu di Sarolangun. Tidak usah takut. Lalu di tahun depan, lebaran tahun depan kita akan mengundang atlet-atlet perahu atau atlet Nayung dari Kabupaten lain. Tidak usah takut. Itulah tantangan kita. Kita tunjukkan bahwa Sarolangun memang unggul di bidang olahraga Dayung ini. Pertunjukan Pacu Biduk yang dimulai start dari bawah jembatan Betrix dibuka langsung oleh Bupati Cendra. Dalam pertandingan, dua Pacu Biduk berlaga dan yang kalah langsung dinyatakan gugur. Semangat peserta atlet Pacu Biduk ini pun terlihat dari kekompakan tim dan ayunan Dayung yang serentak. Menyapu aliran air sungai Batang Tembesi demi merebut kemenangan dalam perlombaan Pacu Biduk yang menjadi sebuah tradisi tahunan warga Sarolangun. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!